Epikus Nandar, aktor senior yang baru saja menyelesaikan rehabilitasi akibat masalah narkoba, kembali muncul di depan publik. Di kesempatan tersebut, di sebuah program acara televisi, ia menyampaikan rasa syukurnya. Atas bantuan keluarga dan dukungan masyarakat yang membantunya melewati masa sulit. Dengan nada penuh penyesalan, Epikus Nandar menyatakan rasa syukurnya atas laporan yang diterimanya dari masyarakat. Aktor senior ini mengaku bahwa tindakan tersebut membantunya menyadari kesalahannya dan bersyukur bisa mendapatkan bantuan dari polisi dalam perjalanan pemulihannya. Tak hanya itu, ia juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pihak kepolisian yang memberinya kesempatan untuk menjalani pemulihan di luar penjara. Sehingga ia bisa lebih cepat kembali merasakan kebebasan. Epikus Nandar awalnya mengaku menginginkan untuk dihukum di penjara. Namun, pihak kepolisian menanggapinya dengan penuh perhatian dan menyarankan agar ia tidak harus menjalani masa tahanan yang panjang. Dalam acara tersebut, Karina, istri Epikus Nandar, turut menceritakan perasaan harunya ketika mendengar kabar penangkapan suaminya. Meskipun awalnya terkejut, Karina tetap memberikan dukungan penuh kepada Kang Epi. Ia juga mengungkapkan kekagumannya terhadap tindakan profesional yang ditunjukkan oleh pihak kepolisian. Yang sangat memperhatikan situasi, terutama dengan kehadiran anak mereka di tempat kejadian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!